Halo guys, welcome back di channel Indonesia Encyclopedia Pada video kali ini, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan tentang trading plan Pada video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang trading plan untuk kondisi trending Sekarang, saya akan membahas trading plan untuk kondisi trading dan juga ketika berganti trend Saya sangat merekomendasikan Anda melihat video saya tentang trading plan untuk saham Agar dapat mengerti video saya kali ini Sebelumnya, please subscribe channel Indonesia Encyclopedia untuk terus support kita ya Terima kasih Pertama-tama, saya akan mereview kembali indikator yang akan saya gunakan Saya akan menggunakan software charting dari Chartnexus Untuk indikator trend, saya akan menggunakan Bollinger Band dengan periode 20 dan standard deviasinya adalah 2 Kemudian, saya juga akan menggunakan Exponential Moving Average dengan periode 30 dan 60 Untuk indikator momentum oscillator, saya akan menggunakan indikator RSI dengan periode 14 Dan untuk batas atas, saya menggunakan nilai 80 dan batas bawah, saya menggunakan nilai 20 Saya juga akan menggunakan indikator stochastic dengan periode 14 dan dari percent fast and slow-nya, saya menggunakan nilai 3 Untuk volume, saya akan menggunakan indikator volume dasar Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat pada video saya sebelumnya Sekarang, saya akan membahas terlebih dahulu kondisi trend ketika trading Saya akan mencontohkan pada saham pegas Kita akan melihat terlebih dahulu pada time frame mingguan Seperti yang dapat Anda lihat, pada tahun 2019 ini, saham pegas memiliki trend trading Anda dapat melihat ciri-cirinya dari Moving Average yang flat Dan trading range dari level 2.600 sampai dengan 1.800 Atau dengan kata lain, kita dapat menentukan bahwa saham pegas memiliki support kuat di level 1.800 Dan resistance kuat di level 2.600 Sekarang kita akan berganti pada time frame harian Pertama, kita akan menentukan level support dan resistance di time frame harian Untuk level support, Anda dapat menggunakan teknik level harga ataupun Moving Average Tergantung mana yang paling mendekati Untuk saham pegas ini, saya akan menggunakan EMA30 sebagai level supercaya Yaitu di level harga 2.150 Sedangkan, level resistance ada di level harga 2.350 Saya menentukan level ini berdasarkan level support sebelumnya Yang dapat Anda lihat di sini Karena kita saat ini berbicara mengenai instrumen saham di Indonesia Di mana Anda hanya bisa mengambil posisi beli Maka Anda hanya akan membuka posisi ketika harga berada di atas Moving Average Ketika saham senang dalam kondisi trading Maka indikator momentum oscilator jadi sangat berguna Di sini, indikator momentum oscilator akan kita gunakan sebagai pengonfirmasi trend Jadi ide dasarnya adalah melakukan trading di range support and resistance Timing untuk mengambil posisi ada pada garis EMA30 Semakin dekat level buy Anda pada EMA30, maka akan semakin baik Ketika buy, Anda harus memastikan indikator RSI berada di atas level 50% Dan yang terpenting, garis K% dari indikator stokestik Anda harus breakout dari garis D% Ketika kondisi trading, Anda harus menaruh perhatian khusus terhadap indikator stokestik Anda dapat menempatkan posisi jual ketika harga sudah menegati level resistance Yang sebelumnya sudah kita buat Anda akan melakukan jual ketika garis K% dari indikator stokestik Melewati ke bawah dari garis D% Anda tidak perlu memperhatikan indikator RSI dalam penentuan jual Dan dalam kondisi trading, kita tidak akan memperhatikan volume Sekarang kita akan membahas kondisi ketika terjadi perubahan trend Saya akan mencontohkan pada saham ISSP Untuk saham di Indonesia, ciri-ciri awal bahwa akan terjadi perubahan trend Pada umumnya akan terjadi trend sideways terlebih dahulu Saya katakan pada umumnya karena memang ada beberapa event tertentu Yang membuat perubahan terjadi tiba-tiba Semisal karena ada berita dan lain-lain Ciri-ciri kedua, level-level dari support ataupun resistance semakin sering ditembus Ketika kondisi perubahan trend atau breakout Indikator yang harus Anda perhatikan adalah indikator volume dan level harga Kondisi breakout yang saya maksud disini adalah Ketika level harga berhasil menembus level support ataupun resistance Seperti yang sudah pernah saya mention di video saya tentang support and resistance Semakin sering suatu level support maupun resistance diuji Maka akan semakin kuat level tersebut Seperti yang dapat Anda lihat disini Ketika harga menembus level harga 128 Harga kesulitan untuk kembali melewati level tersebut Jika level tersebut sulit ditembus Maka jika tertembus potensi kenaikannya juga akan jauh lebih besar Daripada level yang mudah ditembus Untuk kondisi breakout ini Anda harus memperhatikan indikator volume Syarat mutlak jika suatu level ditembus Maka harus diikuti dengan peningkatan volume yang lebih besar dari hari-hari sebelumnya Jika ini tidak terjadi Maka kemungkinan besar harga akan berbalik lagi Atau dengan kata lain hanya breakout palsu Seperti yang dapat Anda lihat disini ketika harga breakout disertai dengan peningkatan volume yang signifikan Dan Anda harus memperhatikan indikator RSI Anda Dimana indikator RSI harus berada di atas level 50% Ketika dalam kondisi breakout Anda dapat mengabaikan indikator stokestik Jadi kesimpulannya dalam trading plan saya Pertama Anda harus menentukan terlebih dahulu kondisi trend yang sedang Anda hadapi Kedua menentukan level support dan resistance Dan ketiga posisi beli terbaik ketika harga menegati level moving average atau support Keempat selalu lakukan konfirmasi dengan bantuan indikator lainnya Kelima selalu buat risk and reward ratio Anda Karena dalam prakteknya analisis teknikal tidak semua selalu berjalan sesuai dengan strategi Anda Oke jadi sekian dulu penjalan saya tentang trading plan Jika ada pertanyaan silakan hubungi kami melalui komen Ataupun melalui Instagram dan email Jika Anda merasa video ini membantu Please subscribe, share, dan like ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya